Intro Baik saya lanjutkan kembali dua sesi dari Golkar dan PAN Tadi jelas katanya sebenarnya tidak sepakat nih saya ke Bang Marni Dengan gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh presiden Tapi tetap dibahas di draftnya disahkan Nah sekarang PKS yang jelas dari awal menolak Bisa gak sih kasih bocoran ke kita ke publik Dalam bentuk draft itu dari siapa sih munculnya inisiatif pasal suara Ini pertanyaan berat ya saya coba jawab Yang pertama tentu PKS konsisten Karena kami menolak IKN landasannya jelas Kita lagi belum perlu, kita lagi perlu masyarakat Dan ternyata terburu-burunya ketahuan Undang-undang 3 2022 ada revisinya di tahun 2023 Untuk memperluat IKN Nah karena itu PKS tegas menolak Tetapi kami juga menghargai teman-teman PAN, teman-teman Golkar Karena memang tahap awal ini adalah persetujuan untuk membahas Dan membahas itu adalah amanat undang-undang 3 Karena dua tahun sejak keputusan ini 15 Februari 2022 Maka berikutnya 14 Februari 2024 harus sudah jelas Jenis kelaminnya Jakarta Mau dikemanain Undang-undangnya sendiri Tapi sepengetahuan saya desain awalnya adalah inisiatif pemerintah Kebetulan saya selain di badan legislasi bareng Bang Firman Juga anggota komisi 2 Barang ketua, ada Pak Gaus tuh keren tuh Nah di komis Sebentar, saya mau memperjelas Jadi ini inisiatifnya sebenarnya dari pemerintah Kual pembahasannya setahu saya ini inisiatif pemerintah Kami pernah diundang oleh Kemendagri Ini ada draft RUU tentang daerah khusus Jakarta Karena tinggal, kalau Desember ke Februari ya 3 bulan lah gitu loh Oke Bang Mardi, kalau usulannya dari pemerintah termasuk draft segala macam itu juga dari pemerintah atau dari DPR? Ketika awalnya itu dari pemerintah setahu saya Dan kita di komis 2 lagi membahas Tiba-tiba ada masuk dari balik undangan Untuk membahas undang-undang DKJ ini usulan dari DPR Nah kami ngecek ulang Oke, ternyata ini dari DPR Alasannya apa saya tanya? Karena waktu yang mepet kalau dari pemerintah Maka DPR harus membuat DIM Mengumpulkan DIM dari banyak partai itu bisa ratusan Nah akhirnya dibuat yang lebih simpel Melalui DPR, biar DIMnya dari pemerintah Ini saja sudah jadi satu catatan nih Daftar inventaris masalahnya dari pemerintah Artinya draft-draft isi pasal-pasal juga dari pemerintah? Dari pemerintah diserahkan ke DPR Saya tidak tahu seperti apa Tetapi DPR punya hak untuk membahas keseluruhannya Oke, tapi Pak Presiden bilang jelas tadi katanya inisiatif DPR Nanti kita bisa cek lagi ya Kepada prosesnya Karena ada yang gelap Di komisi 2 itu masih inisiatifnya teman-teman pemerintah Tapi ketika dibalik berubah jadi inisiatifnya DPR Kenapa teman-teman balik saat itu setuju ini jadi inisiatif DPR? Pak Firman Pertimbangannya adalah Seperti yang sampaikan Pak Mardani tadi Bahwa undang-undang status DKI ini harus selesai Paling lambat 2 tahun Oleh karena itu Karena 2024 sudah akan dipindahkan secara bertahap Maka DKI harus jelas statusnya Itu pertimbangan politiknya Oleh karena itu Golkar tetap mengusulkan agar Kalau memang itu Tidak boleh serta-merta pengkhususan itu hanya Masalah ekonomi Tetapi Untuk pemilihan gubernur Golkar tetap mengusulkan Seperti saat ini gubernur pilih langsung oleh rakyat Itu yang kita usulkan Saya ke Mbak Titi dulu deh Kalau gitu ini Mbak Titi saya agak-agak Bingung Bertanya-tanya juga Tadi disebutkan ini inisiatif DPR Kemudian ada masukan ini dari pemerintah juga Dan belakangan semuanya setuju Kalau dipilih oleh rakyat Padahal Gidraf itu jelas Pasalnya ditunjuk oleh Presiden Jadi ini seolah-olah udah ramai Akhirnya ya udah setuju gitu loh Ini sebenarnya pasal yang anomali ya Kok bisa partai politik melepaskan Kewenangannya untuk promosi kader Kepada Presiden Pertanyaan pertama apakah karena ini Ada situasi kenyamanan di tengah pengisian Penjabat kepala daerah Jadi persis pengisian pasal 10 itu Seperti pengisian penjabat Kan penjabat untuk gubernur juga Diangkat oleh Presiden Dengan pertimbangan DPRD Memperhatikan pertimbangan DPRD Yang kita juga tidak pernah tahu Pertimbangan itu seperti apa Apakah betul dipertimbangkan atau tidak Faktanya ada yang diajukan oleh DPRD Sama sekali tidak dipilih Tapi juga tidak dijelaskan kenapa tidak dipilih Jadi pasal 10 itu bisa dikatakan Artikulasi dari situasi hari ini Pengangkatan-pengangkatan penjabat gubernur Yang dilakukan oleh Presiden Otoritas eksklusif Presiden Kalaupun mempertimbangkan usulan DPRD Dan masyarakat Itu juga tidak terlalu akuntabel Jadi menurut saya sih agak aneh ya Partai politik mestinya itu betul-betul Mengamankan ruang promosi kadernya Kalau perlu ini adalah kesempatan yang lebih besar Kalau bisa bahkan pemilihan Bupati Wali Kota DPRD Kabupaten Kota itu juga dibuka Karena kalau saya berbincang dengan banyak teman-teman partai Di DKI Jakarta Mereka ingin ruang-ruang promosi itu Karena merasa yang ada hari ini terlalu sempit Hanya ada di DPRD Provinsi dan juga gubernur Begitu Itu yang pertama Yang kedua Dari sisi apa namanya Ini kan bukan hanya satu-satunya Akan dibentuk yang disebut dengan aglomerasi ya Dimana nanti sebagai pusat ekonomi Dia akan ditopang oleh wilayah Selain Jabodetabek 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 bahkan sampai Cianjur Itu diketuai oleh Wapres Jadi kita nih akhirnya berpikirnya konspiratif Begitu Siapa yang diuntungkan ini Mbak Titi Dengan posisi ini kalau emang disahkan Kalau Wapres kan dengan situasi politik hari ini Ini logika konspiratifnya publik ya Dan tidak salah ya Pak ya Kan siapa Siapa Cawakresnya hari ini Siapa presidennya yang akan nanti mengangkat Kalau memang ini ditetapkan Kan dari sisi durasi saja ini sebenarnya injury time Karena undang-undang IKN itu ditetapkan 15 Februari 2022 Artinya 15 Februari 2024 Undang-undang daerah khusus Jakarta itu harus sudah tuntas Kekhawatirannya adalah Ini akan serba tergesa-gesa lagi Padahal masyarakat Jakarta juga harus didengar Pemangku kepentingan Jakarta itu bukan hanya Jakarta Saya warga tangsel tapi bekerja hidup saya Sebagian besar dalam seharian di Jakarta Ini kan suara-suara yang juga perlu didengar Jadi menurut saya Ini dengan ketergesaan ini Ini mestinya di hold dulu ya Apakah caranya misalnya keluar perpu Untuk memperpanjang durasi itu Atau bagaimana Tetapi tadi dihubungkan Kalau diangkat oleh presiden Lalu kemudian aglomerasinya diketuai oleh Wakil presiden Lalu situasi politik kita ada calon wakil presiden yang juga anak presiden Makanya ketika diskusi dengan teman-teman mahasiswa di Jakarta Kok kayaknya terhubung gitu ya Nah ini supaya tidak konspiratif Tidak terlalu jauh apalagi dibilang ini awalnya inisiatif pemerintah Tapi mau cepat dilempar ke balik Ya harusnya ditunda ya Karena terlalu banyak kontroversinya Dan ruang masyarakat menjadi terbatas Silahkan ditanggapi Bang Saleh Ini kenapa partai tidak mengambil kesempatan Untuk kadernya bisa maju Dan konspiratif juga boleh ditanggapi Saya mau menanggapi dulu Soal tadi proses Inisiatif tadi itu Inisiatif itu Hanya terjadi jika dan hanya jika Ada persetujuan antara DPR dan pemerintah Tidak bisa misalnya Oh sudah pemerintah nyerahkan ke DPR aja Tidak bisa begitu Jadi setiap lahirnya undang-undang Itu peran DPR 50% Peran pemerintah 50% Artinya apa? Artinya ketika ada tadi perpindahan Antara inisiatif pemerintah menjadi DPR Berarti sudah ada rapat balik di DPR Yang dimana pemerintah utusannya ada Biasanya dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM Hadir di situ beserta rombongannya Dan kemudian diwakili oleh balik-balik ini Yang diwakili semua partai dan praksi yang ada Lalu disepakati Jadilah itu inisiatifnya DPR Nah sekarang pertanyaan tadi itu Sebetulnya yang belum kelihatan dan terbuka adalah Pasal-pasal itu apakah membawa Carry over semua yang tadi Sudah ada derapnya di pemerintah Atau DPR tadi Membahas lagi Kemudian ada kan legal drafter Legal drafter di DPR itu kan ada Jadi apakah misalnya mereka terlibat lagi Atau seperti apa? Itu bagian yang saya kira Saya tidak masuk ke dalam wilayah itu Karena saya gak terlibat Yang kedua Ini saya mau nanggapi yang soal aglomerasi itu Nah aglomerasi itu kan Di dalam undang-undang draft yang ada yang sekarang Menurut saya belum ada Jadi yang di dalam undang-undang DKJ itu Gak ada Ini kan baru omongannya Menteri Dalam Negeri Jadi kalau Menteri Dalam Negeri ngomong seperti itu Ya sama ketika dia kemarin ngomong Gak ada tuh pemilihan langsung Apa gubernur oleh Presiden Ya kan sekarang dia bilang Ini ada aglomerasi Ya sama itu statusnya sama Jadi artinya DPR belum tentu setuju juga Aglomerasi itu Jadi artinya pembahasan terkait ini Ini masih terbuka lebar Jadi apa upaya-upaya Dan pikiran-pikiran yang saya kira Apa agak sedikit Apa istilahnya ya Menerawang dan tidak membumi itu Tunggu dulu Karena Tapi wajah kan DPR ini juga kan masih punya waktu Untuk membahas ini Oke Bang Ini bukan menerawang dan tidak membumi Ini kan berbicara masyarakat punya persepsi Akhirnya menarik ke sana ya Ini kan yang disampaikan oleh satu orang pejabatnya Namanya Menteri Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri itu sekali lagi Setengah Setengah bagian dalam lahirnya sebuah unda-unda Setengahnya lagi kan ada di DPR nanti Oke sekarang tanggapannya mengenai konspirasi Kan belum dibahas ini DPR aja belum Ini kalau ditanya semua pendapatnya Pasti akan berbeda-beda nih Soal aglomerasi Bang Saleh Boleh tanggapin sedikit soal konspirasi Kekhawatiran publik bahwa ini berkaitan dengan ini Oke itu boleh saja Dan itu saya kira dalam politik itu selalu begitu Kan sangat jarang yang husn-husn dalam politik ini Biasanya orang selalu beranjak dari sesuatu yang negatif Suzon aja gitu Itu biasa Tapi wajar kan Tapi justru Saya justru harus menghormati Apapun pendapat politik orang Baik itu husn-husn maupun suzon Karena misalnya katakan seperti tadi Penunjukan langsung gubernur Ya kan begitu sudah ada Sudah suzon dulu Padahal sebetulnya itu Belum ada pendapat yang utuh dari semua praksi terkait itu ya Ini catat tuh Baru persetujuan untuk membahas Ya kan Nah tapi sudah suzon dulu Oh ini pasti akan ditunjuk langsung Tapi dengan adanya itu Akhirnya masyarakat terbuka pikiran Wawasan dan juga pencermatan Akhirnya muncul kritik Masih masukan dan pendapat Akhirnya ini menjadi Apa namanya Pendapat umum Yang akhirnya bisa menjadi Masukan kepada DPR dan juga pemerintah Tapi sayang sekali pertanyaan saya Mengenai pastal itu Siapa apakah ini karya over dari pemerintah Sebetulnya yang paling bisa menjawab itu Pak Firman sama Pak Mardani Tapi dua-duanya kan hanya dua fraksi Apakah saya harus mengundang segi-gila fraksi Untuk tahu ini muncul dari fraksi apa Pak Mardani sama Pak Firman mestinya Nanti dijawab Saya sudah dua sisi